Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tubagus Rismunan Ruhijad meninggal dunia pada Kamis 16 Juli 2020 malam pukul 23.35 waktu Indonesia Barat di Jakarta setelah sepekan dinyatakan positif terjangkit virus corona. Kepadugat diungkap Ketua Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus pada Jumat 17 Juli 2020. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tubagus Rismunan Ruhijad dinyatakan positif terjangkit virus corona atau COVID-19. Rismunan sempat dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya sejak Kamis 9 Juli 2020, namun ia kemudian dipindahkan ke RSPAD Gatot Subroto pada Kamis 16 Juli 2020. Dikutip dari Tribunews.com, Rismunan Ruhijad meninggalkan seorang istri, Nani Oktaviani, dan empat anak. Rismunan Ruhijad diketahui telah menjabat sebagai Sekjen KY sejak 28 Mei 2019. Sebelumnya, yang menjabat sebagai asisten deputi, jejaring inovasi maritim di deputi SDM, IPTEC, dan Budaya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Setelah Rismunanda dinyatakan positif COVID-19 akibat terinfeksi virus corona, Komisi Yudisial langsung melakukan tindak pencegahan dengan meminta seluruh pegawainya pekerja dari rumah atau work from home sejak Kamis 9 Juli 2020 hingga Rabu 15 Juli 2020. Komisi Yudisial juga segera melakukan penelusuran untuk mengecek adanya dugaan penuluran kepada pejabat dan pegawai KY lainnya. Rijadinya Komisi Yudisial akan menjadwalkan repites kepada semua pegawai yang memperlaksananya pada 13 hingga 15 Juli 2020. Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!